Para analis politik Israel tidak menyembunyikan kemarahan mereka pada Rabu 29 November 2023 atas rekaman pejuang Hamas dan tahanan Israel yang saling memberi isyarat baik saat diserahkan kepada tim Palang Merah di jalur Gaza. Ada pun diketahui beredar rekaman video ketika stasiun televisi Israel melaporkan bahwa keluarga Sandra Israel mengatakan bahwa kerabat mereka diperlakukan dengan baik selama mereka disandra oleh Hamas. Meski begitu, para analis dari Israel menganggap rekaman tersebut menggambarkan kemanusiaan para pejuang Hamas dan mereka sangat menolak gambaran tersebut. Analis politik Israel Yaniv Belek mengatakan dalam sebuah artikel untuk surat kabar sayap kanan Israel Hayom bahwa menyiarkan rekaman tersebut di televisi telah merugikan Israel. Hamas menurutnya secara profesional memproduksi rekaman yang diambil menggunakan dua atau tiga kamera termasuk drone dengan pencahayaan dan pengaturan yang tepat dalam pembebasan tersebut. Belek mengatakan setiap detail ditangkap untuk menggambarkan kemanusiaan para pejuang Hamas kepada publik. Sementara itu, Maya Lekar, analis politik lainnya, menuliskan pada hari minggu lalu di surat kabar Haretz bahwa memuji Hamas terkait interaksinya dengan para sandra merupakan tindakan yang tidak pantas. Hal itu menurutnya juga merupakan standar yang sangat rendah bagi kemanusiaan. Ada pun channel 13 Israel melaporkan pada hari Senin lalu bahwa kerabak para sandra Israel yang dibebaskan mengatakan mereka tidak mengalami penganiayaan dan tidak menjadi sasaran penyiksaan Hamas. Hanya saja makanan berat, hanya saja berat badan para sandra Hamas turun karena pasokan makanan yang tak mencukupi di Gaza. Ada pun pihak Tel Aviv sendiri menjauhkan sandra Israel dari media dan hanya mengizinkan kerabak serta teman mereka untuk bertemu. Sementara Qatar mengumumkan perjanjian pada Senin malam lalu untuk memperpanjang jeda kemanusiaan selama 4 hari yakni dalam pertempuran antara Israel dan Hamas yang menjadi 2 hari tambahan di mana pertukaran tahanan lebih lanjut akan dilakukan. Ada pun selama 5 hari terakhir Israel menerima 60 sandra termasuk perempuan dan anak-anak sebagai imbalan atas pembebasan 180 orang warga Palestina. Mereka termasuk perempuan dan anak-anak dari penjara Israel sebagai bagian dari kesepakatan dengan Hamas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.